selamat menikmati bahwa kalau ada dua pilihan yang satu ringan, yang satu berat Rasulullah pilih yang ringan Rasulullah tidak pilih yang berat dalam hadis lain Rasulullah mengatakan agama Islam ini mudah barang siapa yang memperberatnya maka dia akan kalah ketika Nabi mengutus sahabatnya Mu'az ke Yaman Rasulullah berpesan permudahlah, jangan persulit beri kabar gembira kepada orang-orang jangan menakonakuti maka mereka akan lari nanti dari agama Allah ini dalam Al-Quran surat Sot ayat 44 diceritakan bagaimana kisah Nabi Ayub yang kelepasan bersumpah untuk memukul istrinya seratus kali namun kemudian beliau menyesal namun sumpah harus dilaksanakan beliau kebingungan bagaimana caranya tafsir Ibn Kathir ketika menjelaskan surat Sot ayat 44 ini mengatakan Allah memberi jalan keluar Allah berfirman kepada Nabi Ayub ambil saja lidi sejumlah seratus diikat kemudian dipukulkan cukup sekali ini jalan keluar yang Allah berikan Allah memberi kemudahan dengan kata lain seakan-akan Allah mengajari sendiri Nabi Ayub untuk mengakali sumpahnya luar biasa bukan jadi kalau ada da'i sekarang yang seolah-olah sering menakon-nakoti umat sering membuat hidup kita menjadi susah dengan memberikan pilihan-pilihan pendapat yang berat maka jelas da'i ini tidak mengikuti contoh yang diberikan oleh Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh